Kami dikejutkan oleh makhluk yang datang menyambang Memiliki nama? Saya kan yang sumbi Kalau ada yang sumbi sendiri disini itu ngapain? Saya tadinya bersih-bersih Kan banyak pusakanya mas Dan anda ini ada yang menyuruh untuk bersih-bersih Atau memang kenalan anda sendiri? Ya saya kan ada yang menyuruh mas Siapa? Ya Raja saya tau Iya tau, tau siapa? Gak usah Raja Apa masih sampai sekarang anda membersihkan pusaka itu? Mbaknya itu kesini apa kan mbak? Iya kita cuma mau tau tempat ini katanya Dulu tempat peninggalan barang-barang pusaka apakah benar Dan kami ingin mengetahui informasi di sini Agar mungkin ada ilmu yang bisa kita ambil di sini Gudang senjata atau bangunan pusaka ini dibangun oleh siapa? Tadi Anda bilang ada sosok raja yang menyuruh Anda gitu kan? Iya Kerajaan apa gitu Mas? Itu di sana itu loh Mas Nama tempatnya apa? Biar kami bisa paham yang dimaksud gitu Itu Gua Siluman itu loh Mas Jadi tempat ini ada kaitannya dengan Gua Siluman Iya Berarti lokasi ini dibangun oleh siapa? Apa sama dengan orang yang sama yang ngebangun Gua Siluman? Iya Kalau boleh tahu siapa? Gak usah Kenapa ya Mas? Kenapa memang ya? Saya kan cuma kanyang Boleh saya sebutkan di masa siapa? Anda cuma membencikannya atau tidak? Pada dinasti HB ke-2? Iya Ini kalau tadi bersih-bersih di tempat ini Bangunan itu memang benar ya? Wujudnya seperti surau atau Ya kerajaan Itu kan untuk tempat penyimpanannya itu loh Mas Untuk penyimpanan pusaka-pusakanya Doro itu loh Oh saya paham artinya begini Bangunan ini adalah salah satu bangunan yang berada di areal kawasan kerajaan begitu? Iya Jadi ini gak berdiri sendiri tetapi ada bangunan-bangunan yang lain yang mungkin saat ini sudah hilang Iya Dan tersisa hanya ini Itu sebuah siluman gitu Iya itu semua pada rusak semua Itu apa sih yang menyebabkan kerusakan itu? Ya orang-orang yang gak tahu kalau itu peninggalan Saya juga pernah mendengar disini ada gangguan-gangguan gitu ya Masyarakat dan bahkan katanya itu apa benar? Iya orang dulu itu tahu tapi sekarang udah pada lupa Mbak Jadi tradisi itu sudah mulai ditinggalkan? Iya makanya kan kami sering jalan-jalan Kalau jalan-jalan apa yang Anda lakukan? Hanya untuk senang-senang? Cuma niat-niat Atau niat mengganggu? Iya Memwujudkan diri juga Dari tindakan orang Anda sendiri wujudnya apa sih? Saya akan putri mas Emang betul pusaka-pusaka yang tercipta disini memiliki kasihan atau kegunaan tertentu? Iya Terus ketika seseorang memiliki pusaka tersebut dan menyalahgunakan apa yang terjadi? Jadi orang itu bisa sakit, bisa gila Udah dulu ya Terima kasih Mbak Tak lama, mediator sadar Mediumisasi pun dilanjutkan Tiba-tiba Apa yang terjadi? Tetap di dua dunia Tiba-tiba